Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua jumpa kembali dengan saya di irangsukocot channel kali ini saya mau kasih info tentang progres minggu keempat bungkar pasang kap rumah dua lantai di Jakarta Timur dengan lebar atau luas kapnya 200 meter persegi yang dikerjakan oleh CV Irang Cipta Sarana dan dikomandani oleh Sujagat Muda Suryantara pada minggu keempat ini sesuai dengan yang kita takdirkan semua genteng di bangunan utama sudah terpasang dan karpus-karpus juga sudah mulai dipasang dan ini memang kita kejar-kejaran dengan waktu karena sepertinya hujan akan banyak turun di awal September 2022 ini selanjutnya adalah pekerjaan karpus dicat dengan cat yang tahan air dengan warna mirip warna genteng dan pada akhir minggu keempat ini lesplang juga sudah dipasang dan sudah dicat sekalian dengan warna coklat atau warna yang menyerupai kayu dan ini memang banyak sekali belok-belokan dari karpusnya karena rumah ini adalah rumah model multi jure di akhir pekerjaan minggu keempat ini Jakarta di duit hujan cukup deras tapi aman yang kita renovasi karena semua genteng sudah terpasang maka para tukang kita gerakan untuk memasang pelafon rangka pelafon atau pekerjaan yang ada di dalam rumah dan pelafon yang ada di tritisan luar juga sudah dipasang dan masih ada lagi di sebelah sisi lain yang pelafonnya baru kita bongkar karena memang agak di pinggir bangunan samping atau bangunan tambahan yang di sebelah sisi kanan dari bangunan utama ini memang masih ada bangunan di sayap kanan sedikit yang belum kita bongkar gentengnya karena hujan terus dan risikan sekali genteng keramik seperti ini adalah licin dan apalagi di atas genteng musim hujan itu risikan dengan adanya petir makanya kita tinggal kita kerjakan yang di dalam dulu jadi bangunan tambahan ini hanya sedikit sekali ketika nanti sudah tidak hujan akan kita bongkar langsung kita pasang kembali gentengnya itulah info dari saya irang sukojo channel terima kasih atas perhatiannya salam sehat untuk semuanya dan tentunya tidak lupa salam sukses selalu terima kasih atas perhatiannya